Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama saya penanggung cc dan tim ragil dan informasi dan berbagi ilmu sempurna peternak salamnya gimana salam peternak Nusantara salam peternak sukses salam hebat-hebat hari ini tanggal 26 sampai 28 teman-teman kita mengabarkan ada info yang menarik sekali ya di indolestok tepatnya dimana kita lihat di gedung Grand City Surabaya parkirannya ruas ini cuman kagetan belum sampai belakang ya tepatnya di Grand City Surabaya teman-teman hari pagi sudah banyak antrian yang maur preregistrasi baik ini visitar maupun VIP kamu untuk VIP itu tempat preregistrasinya ada di sana sebelah kanan untuk visitar di sini yang paling banyak yuk teman-teman kita lihat langsung aja ke dalam tapi sebelumnya memang mengabarkan infonya ya di depan sini di depan pintu masuk itu di sebelah saya akan randun acaranya randun acara mulai dari tanggal 26 sampai 28 dari ada perusahaan Triel Australia dan Jaya Adiso agrik service api adalah dan lain sebagainya banyak sekali terutama yang dari Cina Cina ini lengkap ada modern farm ya alat-alat-alat seputar kandang yang close maupun kandang petelur ini adalah petanya ya dari pintu masuk sampai pintu keluar boot-boot stand-stand dari perusahaan-perusahaan ini besar Aida dari Cina farm ya Cina pavilion ada Adam ada Fasum ada banyak sekali pokoknya perusahaan yang bergerak di peternakan kalau sebelah sini adalah boot khusus untuk berfoto bahwa benar-benar ini oleh stok dari tanggal 26 sampai 28 Juli 2023 di Grand City Compact Surabaya Oke kita lanjut mau masuk aja ke acara yuk guys masuknya oke ya itu manis Mas Aiman kawan-kawan Zain ini ini adalah kartu tanda untuk kedatangan stistor teman-teman ya ini harus disambil dulu di di depan sini disini lah ya disini ini adalah V ini perusahaan yang bergerak di bidang pupuk kayaknya bermacam hutan jenis opak kimia kalau ini softening wow kalau ini tentang depan-depan sini dari Universitas Brawijaya Ternakang Halo mas dari Brio Hijaya iya bener mas Malang malang mas malang malang di mana yang dipamer kami ini ini ada bioherbal ini pengguna ini untuk ungas-unggas jadi kayak untuk meningkatkan produktivitas menjaga dari meningkatkan daya tahan tubuhnya ini produk khusus dari Brawijaya ya iya bener mas apalagi dari mahasiswa karena ada pengaturan masyarakat wah hasil kemarin kakak anungin ya ini ini produksi madu telur ini madu ada juga mas ini madu juga kalau ini mitranya jadi ownernya itu lulusan dari Brawijaya jadi kita mitraan terus gitu mitra sama kakak tingkat ya yang sudah bekerja langsung ya iya beneran iya beneran yang lebih pemimpinan itu biasa ada juga seperti di sapi peramas sapi peramas sapi peramas sapi peramas pokoknya peternakan semua semua ada di Brawijaya ini buat salam buat hati-hati mungkin calon mahasiswa nanti ke depannya bagaimana mungkin bisa disampaikan ya tertarik di peternakan peternakan khususnya ya kak kalau menurut saya sih peternakan ini kayak ladang tuan sekali bagi generasi muda gitu kan kan masih banyak kalau generasi muda itu enggak tertarik sama bidang peternakan tapi kalau misalkan udah nyelemin udah tahu peluang-peluangnya pasti akan sukses Insya Allah di peternakan karena peternakan ini memang eh salah satu apa ya produk yang sampai kapanpun dibutuhkan gitu jadi semangat bisa langsung masuk di peternakan jadi peternak-peternak muda untuk Indonesia mantap sekali karena peternak adalah masuk kategori ketahanan tahanan mudah-mudahan infonya ini menarik dan membuat ada adik kita nanti yang mau datar di unit Vitas Brawijaya Malang khususnya di peternakan ya tambah semangat lagi makasih infonya ya kak mudah-mudahan projeknya nantilah aku keras buat infonya lantan di YouTube kita channel ke-6 ini di depan kita lihat dari sepertinya dari pesanasi wih kita diperlihatkan ada beberapa seldek warnanya kuning merah hijau biru sama hitam biasanya yang kita pakai itu warna-warna hitam kele ini tempat makan dan minum kotomatis dan niple dan sebagainya tadi tadi Pak Zedman iya kita sekilai saja ya karena masih banyak sekali produk harus kita review dan kita perlihatkan untuk memberikan informasi kepada teman-teman semuanya di Nusantara kita masuk langsung di depan kedung nih wow jangan kita jangan pesan nih dengan informasi di layar ini kita sebutkan peternakan moderni sepertinya dari pabrik makan ya jika teman-teman mau buat pabrik makan ya itu infonya ada di teksi perusahaan ini dari sini itu konstruksinya di teman-teman ini kalau nanti teman-teman terkenakan besar ini alat-alatnya lengkap sekali di sini di perusahaan ini menyediakan informasi itu seperti itu dinamo-dinamo sebesar itu mungkin untuk apa ya tempat penggilingan pakan penyapuran pakan dan lain sebagainya tempatnya lengkap kalau di sini adalah FAMSUM Integrated Solution Provider nah pas kita ini ya ketemu rekan kita di Hollywood Train apa ini pak kayaknya ketemu ya ini dia tari tari lah eh masalah oh iya kok kebutan iya 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 sehat lancar tapi kalau jandan kayak gini saya apa yang kreng ya iya pengetah tutup itu udah kebutan gak pake gak pake gak pake sudah nah kita langsung berhadapan dengan produk kebutan teman-teman di setarnya Poli Poltrace Solution samping saya ada Pak Eri tanpa basit-basit ya kita langsung informasikan untuk update harga di bulan per 1 Juli ya per 1 Juli benar nah ini sudah fokus pertama untuk pokoknya harga Rp65 Pak ya untuk 2 blower sampai 3 blower maksimal tapi jangan dibaksakan yang awet 2 blower itu harganya Rp10.970.000 kemudian produk kedua adalah RD85 TTT itu untuk 3 blower sampai 4 blower Pak Eri ya itu harganya Rp12.513.000 kemudian produk untuk RD11 DITT TTT saya ulangi tanpa tanki jadi teman-teman buat tanki sendiri sebab kebutuhan untuk kandang klosos itu tankinya terpisah supaya bahan-bahan pakarnya bisa si banyak apa ya tanpa tanki itu harganya Rp15.700.000 Rp15.700.000 ini cakep baik-baik nanti akan saya tulis di deskripsi ini 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 oke bawa mungkin saya cukup informasinya nanti ngobrol-ngobrolnya sama opini kita sambung mantap semakin jaya sukses ini ini ada pemanas gradient masalah 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 semakin semakin seger-seger ulang-ulang ini dulu kita ketemu di Tugans itu Bojonegoro kadang itu ya iya iya aja semak beda nggak lho bapak Heri dia pakai gini iya iya saya lanjut pak Pak Heri mantap sukses gini gini info info ini ada ini ini teman-teman terus untuk ini aneh ya apa teman-teman tempat makan otomatis dari ayam petelur modelnya gini ini multifan dinamonya multifan ini yang sial sial tidak terserah wadah pengen itu sebuah yang yang sudah dan selamat setengah pertama semangat dong semangat salam peternak nusantara apa ini produk yang mau dikasihkan keconang kita mau ini memberikan informasi peternakan BP mas kita butuh kemana yang cocok apa nih dari Oli bisa ditawarkan di depan apa nih yang dibawah sampelnya ini ini teman-teman ini adalah hitter pemanas pak listrik lampu mas ya kekuatan lampu ya Mas dikasihkan infonya ke kita apa aja ini ini maku depan ini temen-temen ini mulai dari yang apa ini masih yang ini kekuatannya bagaimana tahan air jelas ya diameter 40 cm yang ini untuk populasi kurang tahu masih ada jelasan kalau populasi mungkin 1500 Watt model gini dan anti-report jelasnya ya anti-report bisa disambung ini Mas apa ini Mas ini pengendali ini thermostat thermostat ada semuanya ya Nah mulai dari gas LPG 2,5 kg ya atau minyak tanah Oh pergandingan ya Mas ya kalau listrik 31 Kilo ini tempat otomatis mati sekali ini aksial ini Mas dari konsen untuk nanti kita akan sampai bersama-sama ini Terima kasih telah menonton!